Di dalam rumah ada sebuah granat yang mengambang Dan tiba-tiba saja tubuh anak-anak ini seketika terbang melayang Ternyata alat itu mematikan gravitasi di ruangan tersebut Cowok ini langsung masuk membawa basoka Dan saat itu tubuhnya langsung melayang terbang guys Begitupun juga adiknya Di balik loteng tiba-tiba muncul dua alien kecil Mereka masuk ke ruangan tersebut dan menggunakan sepatu gravitasi Alien itu berjalan ingin menuju ke pintu yang terbuka Cowok ini mencoba menembakkan basoka kentangnya Tapi karena tidak ada gravitasi, kentang itu pun melayang guys Bahkan tubuh cowok ini juga ikut terpental Saat itu cowok ini menemukan tabung apar di sebelahnya Sang adik menyuruh kakaknya untuk cepat Karena dua alien itu sedikit lagi mencapai pintu Cowok ini membuka tabung apar dan melaju ke pintu lalu menutupnya Dia juga menyemprotkan tabung apar itu ke dua alien jelek itu Alien tersebut ingin melarikan diri dan membuka pintu Tapi sayangnya apa yang terjadi lalu per dua Dua alien ini ingin melarikan diri Mereka ingin membuka kunci pintu Tapi sayangnya cowok ini menyuruh saudaranya untuk mengambil granat dan meleparkannya Cowok ini langsung memukul granat itu hingga hancur dan rusak Seketika mereka semua pun terjatuh Cowok ini memukul alien itu Kemudian alien pun kabur Namun terus dikejar oleh para anak-anak tersebut Tapi karena kedua alien itu sangat lincah Mereka pun berhasil menghindar dari kejaran anak-anak Dua alien itu berhasil masuk kembali ke loteng Salah satu anak ini menembaknya dan mengenai pantat si alien Alien itu menjatuhkan sebuah remote control dan diambil anak ini lalu diaktifkannya Karena itu pacar kakak mereka yang ditembak alien kini terbangun Anak ini memutar-mutarkan remote-nya sehingga pria ini pun ikut berputar-putar Saat anak ini berebut remote, pria ini malah menari-nari dong Aduh sungguh membagongkan ya guys Anak cowok ini jatuh cinta sama gurunya dan akhirnya asli ganyakan banget guys Jadi anak ini tuh bener-bener terpesona dengan gurunya Bahkan dia ungkapin cintanya dan memberinya cincin Si guru pakai cincinnya dan bilang bakal dipakai terus Saat makan malam keluarga, anak ini tanya ke ibunya Kapan sih umur untuk menikah? Dia bener-bener serius suka sama gurunya Bahkan dia menulis di bukunya mau menikahi sang guru Suatu hari saat dia lagi pergi keluar, dia bertemu dengan gurunya Si guru nunjukin kalau dia dan tunangannya habis beli cincin tuh Anak ini kecewa karena cincin yang dia kasih tidak dipakai lagi dong Dia jadi marah tuh Dan bapaknya anak ini adalah seorang penembak dan memiliki pistol Si anak mengincar pistol itu dan akhirnya lanjut part 2 Part 2 Keesokannya si anak marah kepada gurunya karena lebih memilih cincin tunangannya dibanding cincin yang dia kasih Dan kertas yang dia buang kemarin kini dia ambil dan masih mau menikahi gurunya itu Bahkan anak ini sampai nyamperin tunangan gurunya dan bilang dia tidak boleh menikahi sang guru Dia juga nantangin bertemu berdua untuk bertanding pistol Awalnya cowok ini masih biasa aja dan meremehkan anak ini Sampai tiba-tiba dia pun panik karena anak ini mengeluarkan pistol beneran guys Si guru datang dan ikut panik karena dia tahu bapak anak itu adalah seorang penembak Si anak ngacem cowok itu untuk jangan nikahi gurunya atau dia akan ditembak Cowok itu akhirnya setuju dan mengaku kalau sebenarnya dia juga tidak cinta sama sang guru Bahkan dia membentak sang guru karena guru itu diem aja Tiba-tiba suara tembakan pun bunyi guys dan ternyata itu cuma pistol mainan Tapi karena itu si guru jadi tahu nih kalau tunangannya itu jahat Dan ternyata anak ini baik guys Dia tidak mau kalau gurunya itu menikah dengan orang yang salah